Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat selalu semua ya Kali ini saya berada di salah satu tempat yang sangat indah Surga yang tersembunyi yang berada di Situ Ulukut Situ Ulukut ini salah satu tempat yang memiliki pesona Indah di Kabupaten Kuningan Ini lokasinya berada di Desa Kertayuga Kecamatan Nusa Herang di Kabupaten Kuningan Pak Ketua Oke Pak Ketua Harapan dari masyarakat ya Tentang di Situ Ulukut ini ya harapannya Kedepannya seperti apa Pak Ketua Untuk harapan khususnya untuk pengelola Yaitu untuk ya supaya lebih maju Dan yang kedua yaitu untuk masyarakatnya Kita pengen wisata ini ya berdampak khususnya bisa memajukan ya khususnya potensi Yaitu perekonomian masyarakat Yaitu di bidang Yaitu usaha di bidang ya pertaniannya Supaya khususnya perekonomian di masyarakat ini kita lebih meningkat lagi Nah mengenai Situ Ulukut Ada dukungan tidak dari pemerintah terkait Pak Ketua Mengenai dukungan finansial lah gitu Untuk dukungan yaitu dari pemerintahan desa Ya sebatas dukungan sih Tidak cuma sementara sampai sekarang ini Kita untuk dukungan mensurret Yaitu khususnya ya anggaran Ya belum ada gitu sama sekali Belum ada Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Apa sudah ada tembusan Atau sudah ada pembicaraan Pak Ketua Kalau untuk ke Dinas-Dinas Barangkali yaitu ke Dinas Pariwisata Kita juga pernah gitu konservasi dengan Ibu Kabir Cuman kebetulan disini untuk legalitasnya Dilihat itu masih dari pihak perhutani Jadi sementara ya dari mungkin pemerintah Belum bisa menurunkan yaitu bantuan Dalam hal kita mengajukan Yaitu seperti proposal yang lain Nah mengenai perhutani sendiri Sampai saat ini seperti apa nih Pak Ketua? Untuk perhutani sementara ya Sampai sekarang ini Yang dia memberi yaitu support atau dukungan Ya sementara ya adalah fasilitas-fasilitas mungkin umum Cuman ya mungkin untuk pengembangan Yaitu dalam hal yaitu Untuk seperti wahana Ataupun mungkin tempat-tempat Sejenis selfie Ataupun impes Sampai sekarang ini belum ada Belum ada ya Nah saya dengar situ lukut ini Memiliki sejarah yang panjang Adanya pedukuhan di jaman dahulu ya Berada disini dan ini terkenal juga Dulu masuk ke desa Tarikolot Dusun Tarikolot Kemudian dipindahkan Dan ini ada sejarahnya Bahkan disini Ada petilasan gitu Para sesepuh jaman dulu Apa benar atau tidak nih Pak Ketua Tanggapannya Untuk sejarah ya kita Yaitu dari Memang disini Tempat yaitu desa sebelumnya Yaitu desa kami Yaitu desa Mata juga Sebelumnya kita Yaitu ada disini Yang namanya itu Lukut Tarikolot Dan hubungannya Dengan Lukut Kebetulan disini Di sebelah sana juga Ada yang Namanya yaitu Lukut Memang sebelumnya itu Bukan Lukut Yaitu Panawung Dalam arti Memang tujuannya sama Tempat naung Tempat berkumpul Dan Yaitu Untuk kesini Yaitu baru ganti nama Yaitu Jadi Lukut Yang namanya Lukut itu Tempat ya Perkumpulan Yaitu para Kesepuhan Yaitu Tengkoh Sunda Dari Kerajaan Kerajaan Yang ada di Luka Taksun Kebetulan Pak Ini pengembangan Tengkut ini Dari pihak luar Dari Indramayu Dari Cerebon Maupun dari luar Kuningan Ya lewat Tengkut Pak Ada Penunggu tiket Awildan itu Lewat Akun-akun Instagram Pak Yang memasarkan Situasi Di Bulkutin Sekitar ini Yang misalkan Sampai selfie Atau keadaan Wilayah-wilayah Yang di Sekitar sini Alhamdulillah Pak Ada Sedikit Pengembangan Pengembangan Meningkatan Pak Luar Banyak Oh ya Berarti Lebih Lebih Ini ya Jadi artinya Mengajak kepada Masyarakat Para pencinta wisata Yang ada di Ciau Maja Kuning Khususnya Datanglah ke situ Ulukut Ini tempatnya Bagus Intinya Seperti itu Ya Tidak kalah Sama Cikugur Masa Cikugur Terus Kita juga punya Saya juga punya Situ Ulukut Saya cerahkan Buat teman-teman Yang suka Wisata alam Traveler Yang di Ciau Maja Kuning Atau Mendunia Seluruhnya Boleh datang Ke situ Ulukut Atau Kalau memang Kepok-kepo Boleh di Kepok-kepoin Di Instagram kami Di Situ Ulukut Underscore Atau TikToknya juga sama Oke Sip Terima kasih Selamat menikmati